I had a dream. I saw a great beast, dreadful, and terrible, and unimaginably strong. It had great, high and teeth, and it devoured the whole world. But God will not abandon us. Alam semesta penuh dengan keindahan, misteri, dan rahasia. Tapi satu hal yang mungkin tidak Anda sadari adalah, bahwa itu juga merupakan tempat yang penuh dengan tanda-tanda Tuhan menjagamu. Terkadang ketika Anda sedang punya masalah, kesedihan yang berlarut seolah-olah Anda sedang berjalan di tepian jurang, atau hanya merasa sepertinya Anda tidak bisa lagi melanjutkan melangkah. Sesuatu terjadi dalam hidup Anda yang mengangkat Anda dan menenangkan Anda. Terkadang hal-hal baik yang tidak masuk akal terjadi untuk membantu kita keluar dari jalur kita. Dan terkadang ketika Anda tidak mencarinya sama sekali, Tuhan hadir dan membawa Anda kembali ke jalurmu. Tuhan punya cara membuat segala sesuatu menjadi mungkin, menjadi terwujud karena suatu alasan. Tuhan selalu ada di belakang dan bahkan ketika hal-hal tampaknya tidak berjalan sesuai rencana, atau terjadi untuknya, Dia masih memegang kendali. Dia menjalankan seluruh alam semesta dengan cara yang paling presisi dan efisien. Dia jauh lebih dari yang bisa dimengerti atau dipahami siapapun. Saat kita melihat alam semesta, satu hal yang kita ketahui adalah bahwa ada banyak hal yang harus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dia memiliki otoritas dan kuasa untuk melindungi hal-hal yang paling penting dan berharga dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 7 memberitahu kita bahwa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena Yesus mengasihi kita, Allah melindungi kita dari malapetaka dan bahaya, dan Dia melindungi pikiran, hati, roh, dan tubuh kita. Jadi, inilah lima tanda bahwa Tuhan itu ada untuk mengawasi Anda. Anda memuja Tuhan dan merasakan keakraban dengan Dia. Anda bukan hanya orang yang religius, tetapi Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda berbicara dengannya, mendengarkan suaranya, dan merasakan kehadirannya dalam hidup Anda. Anda selalu damai, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Anda mungkin tidak bahagia tentang setiap situasi, tetapi Anda memiliki kedamaian batin, yang muncul karena mengetahui Tuhan yang memegang kendali. Anda memiliki keinginan yang kuat untuk menyenangkan Tuhan, dan menjalani hidup Anda sesuai dengan kehendaknya. Anda ingin melakukan hal-hal yang benar dan baik, dan Anda menghindari hal-hal yang akan membuatnya sedih dan murka. Anda memiliki keinginan untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dalam penyerahan total. Sensasi Perlindungan Yang Tidak Terlihat Pernahkah Anda merasakan seseorang menarik Anda jauh atau keluar dari bahaya meskipun Anda tidak melihat siapapun, atau merasakan tangan seseorang di bahumu padahal tidak ada siapa-siapa di sana? Seringkali ketika kita dalam bahaya, malaikat pelindungan hadir dan menyentuh kita. Ada perlindungan supranatural yang biasanya terjadi, misalnya ketika kita mengalami kecelakaan mobil, atau mendapatkan belas kasihan seseorang yang ingin menyakiti kita, atau mungkin terpeleset di kamar mandi. Entah bagaimana, Tuhan memastikan bahwa kita aman. Doamu dikabulkan secara tidak terduga oleh keadaan atau orang lain. Anda mungkin berada di tengah situasi yang sulit, dan merasa telah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Anda telah berdoa tentang hal itu, tetapi tampaknya tidak ada yang terjadi. Kemudian, tiba-tiba seseorang atau sesuatu datang untuk membantu Anda. Ini mungkin tidak persis seperti yang Anda harapkan, tetapi ini adalah jawaban atas doamu. Dalam Masmur 37 ayat 23-24 memberitahu kita bahwa, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dia bekerja dengan cara yang tidak selalu kita lihat. Terkadang, dia bekerja secara tidak terduga. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Anda akan mendapatkan kejelasan dan tidak lagi bingung. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan orang adalah, mereka terus mencari makna dari suatu peristiwa tertentu yang telah terjadi. Mereka ingin tahu apa yang Tuhan katakan melalui peristiwa tersebut. Meskipun bijaksana untuk mengajukan pertanyaan ini, namun tidaklah bijaksana untuk bertahan jika belum mendapatkan maknanya. Tidaklah bijaksana untuk memaksakan adanya makna dari setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup. Tuhan mampu membuat Anda mengerti apa yang Dia ingin Anda pahami. Jika sesuatu yang aneh terjadi dan Anda tidak tahu apa artinya, kemungkinan besar itu bukan pertanda dari Tuhan. Karena Tuhan bukanlah pencipta kebingungan. Sebagaimana 1 Korintus 14 ayat 33 menyatakan, Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhanlah yang memberi pengertian. Jika Anda tidak memiliki hikmat, Anda harus bertanya seperti yang dinyatakan dalam Yokobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi terkadang Anda akan tetap bingung tentang sesuatu, karena itu bukan tanda dari Tuhan, dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa tentang hal tersebut. Intinya begini, Jika Tuhan mengirimkan sebuah tanda, Anda akan tahu apa artinya karena Tuhan mampu membuat Anda memahaminya jika Anda meminta hikmat kepadanya. Adalah suatu hal yang beda jika Anda sengaja tidak mengetahui atau memberontak terhadap apa yang Anda tahu Tuhan katakan. Tetapi jika Anda benar-benar berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan dan datang kepadanya dengan rendah hati, Tuhan tidak akan mengirimkan Anda tanda-tanda untuk lebih membingungkan Anda. Anda dapat mempercayai Tuhan. Dia tahu persis cara apa yang akan mengarahkan Anda dengan tepat. Anda memiliki mimpi atau penglihatan dari Tuhan Tuhan berbicara kepada kita dalam banyak cara dan salah satunya dari cara-cara tersebut adalah melalui mimpi kita. Jika Anda telah mengalami mimpi yang sangat jelas atau peluang yang tidak terlupakan apakah mereka berasal dari Tuhan Dia mungkin mencoba memberitahu Anda sesuatu Anda mungkin telah mengajukan pertanyaan kepadanya dan Anda mendapatkan jawaban dalam mimpi Anda atau dia mungkin hanya mencoba menunjukkan kepada Anda betapa dia peduli dan mencintai Anda. Mimpi adalah cara yang sangat ampuh bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dalam Alkitab Daniel menerima beberapa nubuatan yang paling signifikan dan mimpi dari Tuhan Kehidupan Daniel berubah secara dramatis karena ini Ketika Anda merasa tersesat, takut, atau sendirian carilah tanda-tanda dari Tuhan yang sedang mengawasi Anda Tanda dari Tuhan ini bisa datang dalam banyak bentuk dari sebuah dorongan lembut sampai sebuah keajaiban penuh Tapi mereka selalu ada jika Anda tahu di mana mencarinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!